Pemfakturan pada aljabar Jadi untuk video kali ini, saya akan membahas yang A dan B saja, sedangkan yang C dan D akan saya bahas di video selanjutnya Yang pertama itu adalah bentuk AX plus Y Jadi caranya itu adalah cari FPB-nya, kemudian tiap suku dibagi dengan FPB Jadi kita langsung aja ke contoh-contohan nomor 1 Nomor 1 itu adalah 8X plus 12 Jadi 8X sama 12 itu sama-sama bisa dibagi 4 Jadi FPB-nya itu 4 Jadi 8X dibagi 4 itu 2X 12 dibagi 4 itu 3 Jadi hasil perfaktorannya 4 dikali 2X plus 3 Berkasih dalam kurung Yang kedua Bisa jual lebih dari 2 suku ya 5X plus 15Y plus 25Z Bisa sama-sama dibagi 5 semua Jadi 5X dibagi 5 itu X 15Y dibagi 5 3Y Dan 25Z dibagi 5 itu 5Z Jadi hasil perfaktorannya 5 Dan kurung X plus 3Y plus 5Z Yang ketiga Bisa juga ada bentuk pangkatnya 3X minus 9X plus 3 Jadi sama-sama bisa dibagi 3X Jadi 3X dibagi 3X itu 1 Min 9X plus 3 dibagi 3X itu minus 3X kuadrat Jadi hasil faktorannya 3X dalam kurung 1 minus 3X kuadrat Yang keempat 28P minus 14Q Sama-sama bisa dibagi 14 Jadi 28P dibagi 14 itu 2P Min 14Q dibagi 14 itu minus Q Jadi hasil faktorannya 14 dalam kurung 2P minus Q Yang kelima 9PQ minus 21PR Itu sama-sama bisa dibagi 3P Jadi 9PQ dibagi 3P itu 3Q Min 21PR dibagi 3P itu adalah minus 7R Jadi hasil faktorannya 3P dikali 3Q minus 7R Jadi yang bentuk yang pertama ini lumayan mudah Jadi ini pasti bisa dikerjain Yang kayak gini Sekarang kita menuju ke bentuk yang kedua Yaitu bentuk X kuadrat minus Y kuadrat Jadi caranya itu adalah Akarkan kedua suku Kemudian tanda yang pertama itu positif Dan tanda yang kedua itu negatif Jadi itu bisa tukar ya Jadi yang pertama itu bisa negatif Yang keduanya bisa positif gitu ya Jadi misalnya nih nomor 1 1 min A kuadrat Ini khusus untuk pengurangan sama yang kuadrat ya Jadi kalau misalnya nggak pengurangan sama kuadrat pakai cara yang pertama gitu Jadi 1 min A kuadrat itu 1 diakarin sama 1 A kuadrat diakarin itu A Jadi 1 plus A 1 min A Bahaya juga 1 min A nya depan sama aja sih ya Jadi 1 min A 1 plus A sama aja Yang kedua Yang kedua 16 A kuadrat min 81 B kuadrat Itu sama-sama kuadrat dan dikurangi Jadi pasti pakai bentuk yang B Jadi 16 A kuadrat itu diakarin itu adalah di 4 A 81 B kuadrat diakarin itu adalah 9 B Jadi 4 A plus 9 B dikali 4 A min 9 B Jadinya itu sama-sama boleh ditukar ya Jadi nggak usah bingung itu boleh ditukar Karena bersifat komutatif gitu ya Yang ketiga A kuadrat min 36 B kuadrat A kuadrat diakarin A 36 B kuadrat diakarin itu 6 B Jadi hasil kefaktorannya A plus 6 B dikali A min 6 B Yang keempat A kuadrat B kuadrat min 4 C kuadrat A kuadrat B kuadrat diakarin itu adalah A B 4 C kuadrat diakarin 2 C Jadi A B plus 2 C dikali A B min 2 C Min nya boleh di depan sama saja sih ya Jadi nggak usah bingung seperti itu Yang kelima 25 min X pangkat 4 Ini walaupun dia bentuk bukan kuadrat Tapi kalau pangkat 4 bisa diakarin Itu boleh-boleh saja gitu ya Jadi 25 diakarin itu 5 X pangkat 4 diakarin X kuadrat Jadi 5 plus X kuadrat Dikali 5 min X kuadrat gitu Yang bentuk yang kedua ini juga sama kayak yang pertama Ini lumayan gampang ya Pasti bisa diterjain ya lumayan Walaupun nggak latihan banyak-banyak pun Oke jadi sekini aja video saya Jadi bentuk yang C sama yang D Bisa dilihat di video selanjutnya Makasih yang sudah menonton Pulus TV Selamat menikmati J fragen Terima kasih.